Hai guys welcome to my channel sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat mengikuti informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi seputar kecantikan gue disini bakalan nge-review tentang film mantan-manten pas masuk teater sepi banget cuma 12 biji orang padahal itu bioskop paling rame banget di tempat kalian pas filmnya udah tayang kalian ngomong sendiri film apaan sih ini kalian kecewa setelah nonton ini kebanyakan bilang gitu sih berasa buang-buang uang buat beli tiket ceritanya bikin ngantuk saking membosankan dan bosan banget sih emang ya sampai kalian bisa aja tertidur banyak banget yang nge-review film ini bikin penonton kecewa emang kayak apa sih ceritanya sampai semua penonton kecewa jadi gini film ini bercerita tentang cewek bernama yasnina cewek kaya raya yang kerja di perusahaan iskandar orang tua pacarnya pacarnya bernama surya surya ini sahabat mantan suaminya pas di Amerika sebulan dari Amerika yasnina bekerja di perusahaan orang tua pacarnya sebagai manajer investasi dan dijebak sama orang tua pacarnya sampai semua hartanya habis cuma sisa satu harta yang belum disita karena belum balik nama sebuah rumah ditawamangu pemilik rumah mau tanda tangan balik nama kalau mau jadi asisten dukun dukun mantan adat jawa sampai akhirnya dia jadi dukun mantan pacarnya pacar pecundang yang mengkhianati dia yang sempat ngasih cincin lamaran ke dia kesimpulannya film ini film pembodohan masa habis ditipu orang direlain gitu aja malah bantu orang yang nipu nipu dia lagi bahaya ini kalau dilihat orang di bawah usia 60 tahun bisa aja ikutan bago dan bisa hancur dunia ini kalau ikutan itu film ngebiarin orang-orang para penipu-penipu penindas pengurah serta pribadi karyawan dibiarin gitu aja di film ini juga mensugesti orang nggak bener cowok yang udah ngelamar cewek dia bisa bebas-bebas aja berkhianat dan nggak papa gitu jadi cowok pecundang kan nggak ada hukum hukum karma padahal kan di dunia nyata ya pasti dapat hukum karma lah terus peran si cewek konyol banget masa lulusan luar negeri pemikirannya ngacu gitu biarin orang yang udah nipu dia bebas perkeliaran itu film drama horror loh ada beberapa adegan horornya gitu dan gue sendiri sih kaget sama bingung gini ini apaan sih drama romantis apa film horor dan entahlah apa maksudnya harusnya kan ada keterangan drama horor yang jelas nggak gue saranin ditonton orang usia 60 tahun ke bawah ya selamat menikmati